Cie selamat ya yang jadi anggota KPPS pemilu 2024 udah jadi abdi negara Tapi kok tahun ini rame banget ya yang mau jadi anggota KPPS Jadi topik soal kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS ini Lagi banyak banget diomongin di media sosial nih setelah KPU melantik 5,7 juta anggota KPPS di seluruh Indonesia Banyak yang mengunggah momen-momen pelantikan sampai momen dapat amplop yang berisi uang saku Yang nilainya cukup beragam nih mulai dari 50.000 rupiah sampai 150.000 rupiah tergantung daerahnya masing-masing Nah tapi tau gak sih ternyata gaji anggota KPPS kali ini naik 2 kali lipat dibandingkan pemilu 2019 yang lalu Dari yang menerima 550.000 rupiah untuk ketua dan 500.000 rupiah untuk anggota Sekarang jadi 1,2 juta rupiah untuk ketua dan 1,1 juta rupiah untuk anggota Nah selain mendapatkan gaji anggota KPPS yang mengikuti bimbingan teknis juga akan mendapatkan uang saku Hmm pantes aja nih pada mau ikutan Tapi yang harus diketahui anggota KPPS itu punya beban kerja dan tanggung jawab yang berat loh Mulai dari mengumumkan daftar pemilih tetap Melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara Buat berita acara sampai mengumumkan hasil pemungutan suara Selain itu setiap anggota KPPS juga tidak boleh lalai nih dalam melaksanakan tugasnya Soalnya anggota KPPS yang lalai bisa dipidana penjara atau didenda Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Misalnya nih anggota KPPS yang gak menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara Bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan denda paling banyak 18 juta rupiah Nah karena banyaknya tugas yang dilakukan risiko kelelahan dan sakit pun makin besar nih Ingat gak di Pilpres 2019 lalu ada 527 petugas KPPS yang meninggal dunia Dan 11.239 orang jatuh sakit Nah tragedi ini pun jadi salah satu aspek yang diperhatikan nih dalam pemilu 2024 ini Makanya KPU pun berupaya untuk mengefektifkan beban pekerjaan dan bekerjasama dengan lembaga kesehatan Nah anggota KPPS sendiri akan bertugas selama 1 bulan yakni dari 25 Januari sampai 25 Februari 2024 Nah tapi kalau nanti masuk putaran kedua otomatis masa kerjanya bakal nambah nih jadi 2 bulan Ya semangat aja deh ya buat anggota KPPS yang bertugas mengawal pemilu tahun ini Semoga semuanya lancar dan sehat sampai akhir Terima kasih telah menonton